Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5572, Kartu Hol Jietian. Anda bukan orang formasi. Saat ini, jangan bicara tentang Jietian. Pria tua kurus dan pengkhianat lainnya juga menatap kaget. Chu Feng jelas merupakan anggota formasi, mengapa dia tiba-tiba tidak menjadi anggota formasi. Chu Feng tidak berbicara, tetapi kekuatan formasi di tubuhnya dilepaskan. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, itu tidak akan berhasil. Kekuatan formasi Chu Feng memang berbeda dengan pria formasi. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Kamu jelas belum melewati pengalaman itu. Pria tua kurus itu menunjuk ke Chu Feng dan bertanya. Orang yang bukan dari dunia Singhai harus melewati pengalaman jika ingin memasuki tempat ini. Tapi Chu Feng jelas tidak melewatkan pengalaman itu. Dia bahkan tidak memasuki tempat latihan. Diam! Tapi sebelum Chu Feng bisa menjawab, Jietian berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak tahu mengapa Jietian memarahinya, lelaki tua kurus itu masih buru-buru tutup mulut. Tapi wajah Jietian menunjukkan emosi yang sangat aneh. Dia jelas memiliki wajah galak, penuh mata dan dada, tapi dia menyeringai keras. Itu tidak penting lagi, itu tidak penting lagi. Saat Jietian berbicara, matanya yang ganas juga menatap tajam ke arah Chu Feng. Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk, aku tidak peduli apa tujuanmu, dan aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang, aku hanya ingin kamu mati. Saat kata-kata itu jatuh, retakan mulai muncul pada baju besi penghalang di tubuh Jietian, dan semakin banyak retakan. Bang! Tiba-tiba, armor formasi hancur dan terbang. Tapi armor formasi yang hancur hampir tidak memiliki kekuatan formasi, itu adalah tubuh yang sama sekali tidak berguna. Oh, melihat pemandangan ini, tatapan Chu Feng juga sedikit berubah. Pada saat ini, Jietian melepaskan diri dari baju besi, dan itu masih utuh. Meskipun serangan barusan melukai baju besi formasi, itu tidak melukai Jietian. Ini tidak masuk akal, karena Chu Feng membidik Jietian sendiri. Dan di tubuh Jietian, ada api hitam yang sangat pekat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Jietian menghindari serangan itu, api hitam Chu Feng tahu dari mana asalnya. Apakah kamu sudah menyerap semua kekuatan armor formasi ke dalam tubuhmu? Tapi tanpa dukungan formasi armor formasi, kamu tidak akan bisa mempertahankan kekuatan ini lama. Paling banyak. Chu Feng mengarahkan jari tengahnya ke Jietian, itu hanya sebatang dupa. Cukup berurusan denganmu. Saat Jietian berbicara, dia tiba-tiba membuka tangannya, dan api gas hitam menyebar melingkari sekelilingnya. Itu adalah formasi ofensif dan defensif, dan itu sangat kuat. 18 armor formasi, tepat di sampingnya, diterbangkan oleh formasi yang terbentuk secara instan. Melihat ini, Xiao Yuer ingin bergerak. Tapi Chu Feng melambaikan tangannya, mengisyaratkan Xiao Yuer untuk tidak bergerak. Awalnya, Xiao Yuer sedikit khawatir, tapi kekhawatirannya segera sirna. 18 armor formasi yang didorong oleh formasi-formasi berbalik di udara satu demi satu, melepaskan kekuatan dari tubuh mereka. Dengan senjata di tangan, dia menyerang Jietian lagi. Dan Jietian sudah bersiap untuk itu, dan pedang panjang formasi muncul di masing-masing tangan kiri dan kanannya. Itu bukan pedang formasi biasa, tapi formasi-formasi. Tidak hanya itu, setiap kali dia menyerang, yang dia gunakan bukanlah energi pedang sederhana, melainkan formasi-formasi. Penguasaannya atas formasi-formasi sudah mencapai puncaknya. Menghadapi serangan dari 18 armor formasi, dia tidak kehilangan angin sedikitpun. Tapi itu saja meskipun dia bisa menghadapi serangan dari armor formasi, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Chufeng. Tapi Jietian tidak menganggapnya serius, malah dia tertawa terbahak-bahak dan membuka mulutnya. Ayo, Xian Hai Yuer, kamu juga ikut, kalian berdua bersama. Dunia saya tidak memiliki rasa takut sama sekali. Jietian tertawa ganas, sangat arogan, seperti orang gila. Namun nyatanya, dia memiliki modal gila, tanpa belenggu armor formasi, dia menggunakan caranya sendiri untuk merangsang kekuatan formasi yang kuat. Tidak hanya kekuatannya tidak menurun, tetapi telah ditingkatkan. Biasanya berbicara, bahkan jika Chufeng sebelumnya bekerja sama dengan Xiao Yuer, dia mungkin bukan lawannya. Tapi saat ini, itu tidak normal. Bahkan jika Chufeng sendirian, Jietian tidak bisa mendapatkan penawaran murah. Yuer kecil, berdiri saja di sana dan lihat. Untuk menghadapinya, aku bisa melakukannya, dan kamu tidak perlu mengambil tindakan. Chufeng berbicara langsung, memberi isyarat kepada Xiao Yuer untuk tidak ikut campur. Mendengar kata-kata Chufeng, Jietian sangat kesal, dia tidak bisa mengerti kepura-puraan Chufeng di depannya. Tapi dia benar-benar tidak bisa menembus pengepungan armor formasi, dan dia tidak bisa mendapatkan penawaran. 521 itu, alam formasinya jelas lebih lemah dari sebelumnya. Kenapa kekuatan tempur formasi lebih kuat? Mungkinkah dia, seperti Tuan Jietian, memiliki kekuatan untuk bertarung lintas alam? Segera, lelaki tua kurus itu dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres. Chufeng, yang kehilangan kekuatan formasi, bertarung melawan Jietian lagi. Apakah itu kontrol atas armor formasi atau fleksibilitas membentuk pasukan? Mereka semua menjadi lebih kuat. Meskipun Jietian, tanpa belenggu armor formasi, kekuatannya juga meningkat pesat. Namun nyatanya, kekuatan Chufeng juga bertambah. Meskipun kekuatan tempur keduanya sama saat ini, memang benar bahwa kekuatan penghalang Jietian tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dalam pertempuran intensitas tinggi seperti itu, mungkin tanpa sebatang dupa, Jietian akan dikalahkan. Tidak, kamu tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Memikirkan hal ini, lelaki tua kurus itu menatap Chufeng lagi, dengan niat membunuh di matanya. Ledakan, tapi tiba-tiba, bilah cahaya yang terformasi terbang, langsung menghancurkan lelaki tua kurus itu menjadi berkeping-keping. Itu adalah Chufeng. Chufeng merasakan niat membunuh dari lelaki tua kurus itu, langsung mendesak sepotong baju besi formasi, melancarkan serangan terhadapnya, dan melenyapkannya. Jika kamu masih ingin ikut campur, kamu bisa mencobanya. Chufeng berkata dengan dingin. Dan melihat lelaki tua kurus yang tubuhnya hancur berkeping-keping, tidak ada yang berani campur tangan, semua pengkhianat berdiri di tempatnya, bahkan tidak berani bergerak. Tapi tiba-tiba, Jietian itu tertawa terbahak-bahak lagi. Setelah itu, dia benar-benar berdiri diam, tapi kekuatan armor formasinya jelas belum habis. 521, aku tidak akan melawan sekarang, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku, aku akan melihat apakah kamu bisa melakukannya. Jietian memandang Chufeng dengan provokatif. Chufeng tidak berbicara, tapi dia juga tidak terbiasa dengan Jietian formula di tangannya berubah, dan baju besi formasi yang memegang pisau besar menebas ke arah Jietian. Tapi tepat ketika pisau besar hendak jatuh di kepala Jietian, itu berhenti. Bukan karena tombak panjang itu berhenti bergerak, tapi tombak itu tidak bisa menebas sama sekali. Kekuatan tak terlihat memblokir pisau besar itu. Ledakan, tiba-tiba, masa api gas hitam keluar dari tubuh Jietian, api gas melilit pedang, dan pedang mulai terbakar, dan kemudian api gas hitam melilit baju besi formasi. Armor formasi yang kuat terbakar dalam sekejap. Segera setelah itu, api hitam yang lebih agung memuntahkan, dan memuntahkan ke segala arah. Tujuh belas armor formasi yang tersisa, setelah dilalap api hitam, juga terbakar dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, belum lagi Chufeng dan Xiao Yue, bahkan para pengkhianat itu membeku di tempat. Pada saat ini, mereka semua dapat merasakan bahwa aura yang sangat menakutkan, aura yang sangat kuat terus-menerus dilepaskan dari benda langit dunia diri. Gemuruh Tetapi pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Banyak garis mantra yang memancarkan cahaya bintang muncul di langit dari udara tipis, dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk awan, yang benar-benar menutupi langit. Setelah itu, mantra cahaya bintang mengalir deras seperti hujan deras, namun akhirnya berkumpul di satu titik. Mantra cahaya bintang itu sedang menuju alam surga. Tidak, itu bukan Jietian, itu adalah api hitam yang kuat di tubuh Jietian. Itu kekuatan penyegelan. Chou Feng dapat melihat bahwa mantra cahaya bintang adalah kekuatan penyegelan wilayah pikiran bintang, dan itu dimaksudkan untuk menyegel api hitam di tubuh Jietian. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.